Jajaran Polres Majalengka melakukan patroli pengawasan pada hari kedua pemberlakuan PSBB di kota Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah 4 posko cekpoin gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Majalengka ditinjau secara langsung oleh Kapolres sambil melakukan pengarahan-pengarahan pada sejumlah pengendara baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 di posko perbatasan. Terpantau sejumlah pengendara roda 4 di posko cekpoin sindang Paji kecamatan Cikijing dengan Kabupaten Kuningan didominasi oleh pelanggaran pengguna kendaraan yang melanggar physical distancing. Dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 5 kendaraan terjaring physical distancing oleh tim gabungan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Para penumpang kendaraan roda 4 yang ketahuan duduk di samping supir kemudian diarahkan untuk duduk di belakang. Selain itu, tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Majalengka masih memperlakukan protokol kesehatan dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para pengendara dengan menggunakan hand sanitizer dan pengecekan suhu tubuh. Itu penggunaan masker, kemudian posisi tempat duduk, kemudian terhadap kendaraan-kendaraan yang lewat. Dilakukan protokol-protokol juga, penyemprotan terhadap mobilnya, kemudian pengecekan terhadap yang datang dari Jakarta, apakah untuk mudik atau tidak, atau bekerja. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspend di Triberata TV. Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!